Fadlus siwa, fadilahnya siwa Sangat banyak salah satunya Dalam sabda Nabi Muhammad Alin Nabi SAW Beliau bersabda Kalau seandainya tidak Memberatkan kepada umatku Aku akan memerintahkan Umatku Untuk bersiwak Pada setiap sholat Sholatnya Maksudnya perintah wajib Tetapi Nabi Muhammad takut Umatnya tadi itu tidak mampu Sholat di mawatu Masih ada yang bolong-bolong Nabi Muhammad tahu Makanya siwak ya Tidak diwajibkan oleh syarekat Makanya saking Memene Nabi Muhammad sama siwak Saking bangetnya Nabi Muhammad sama siwak Perhatiannya sama siwak Nabi Muhammad sampai menyatakan Kalau tidak memberatkan Tak perintahkan setiap sholat untuk bersih Bersiwak Kata beliau Wafiri wayatin Dalam rewain yang lain Ma'akul liwuduin Bukan pas sholat Bukan sebelum sholat Tapi juga sebelum wudhu Kalau bisa tidak memberatkan umatku Aku perintahkan juga Beliau Nabi Muhammad juga bersabda Siwak itu membersihkan mulut Ya terbukti Secara kedokteran Secara medis juga Orang-orang yang mendawangkan siwak Maka matanya akan lebih keren daripada sebelumnya Ini terbukti juga Secara medis Secara gedok Dokteran terbukti Karena Siapa Siapa pemimpin para dokter Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Mereka para dokter Para profesor baru tahu sekarang Tapi Nabi Muhammad Sudah tahu Sebelum ada alat-alat yang canggih sekarang ini Sallu ala Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Juga bersabda Dalam Alhamdulillah siwak Rokatani Bisiwakin Dua rokaat Makin siwak Khairun itu lebih baik Lebih afdal Min sab'ina rokaatan Biwayri siwak Daripada 70 rokaat Makin siwak Manfaatnya siwak Fa'aidah-fa'idahnya siwak Adalah kafiradun sangat banyak Sebagian ulama Menyampaikan fa'aidah tadi itu Sampai 70 fa'aidah 70 manfaat Manfaat Ini juga secara medis Yang pertama Disebutkan sebagiannya disini Minha Termasuk daripada fa'aidah itu Bisa Menambahkan orang yang mendawarkan siwak tadi itu Ke fasenah Tambah fasenah orangnya Coba bedakan orang yang sering siwak sama yang tidak Jarang pakai siwak Lebih fasehan orangnya pakai siwak Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'am Wal'atul Tambah cerdas Daripada Allah subhanahu wa ta'am Wal'ifzi Akalannya tambah cepat Orang yang mendawarkan siwak Dan mempertajam penglihatan Penglihatannya insya Allah Kalau mendawarkan siwak Tidak pernah meninggalkan siwak Sampai tua Insya Allah Penglihatannya itu gak rabu Terus aman Terus aman Sehat Miniman Tidak 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 Selinderan Berkat apa yang berkat siwak Siwak berkat Daripada itibak kepada Nabi Muhammad Dan ketika Ketika setelah Dipermudah Orang yang mendawarkan siwak Amin Amin Dan Membuat musuh-musuh Preman-preman itu pada takut Ngeliatnya Ya bukan karena Kekerbatannya bukan Tapi memang Dapat keistimewaan dari Allah Tidak mau Ada yang ganggu dia Dapat Perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bahkan mau ada yang ganggu dia Berkat daripada siwak Siwak Wa yudha'iful ajri Dan Melipat gandakan Daripada pahala Segala ibadah Perbuatan baik Amal sholat Yang didahului dengan siwak Maka Akan Melipat gandakan Pahala Ibadah tersebut Wa yukti usyid Dan melambatkan Uban Ya Orang yang Mendawarkan siwak Ubanannya Agak lama Dan cepat-cepat Ya mungkin umur 70 Umur 80 Ubanannya Tapi kalau Masih 40 50 60 Ya belum Kalau yang mendawarkan siwak Ya Ya Wa yukai yibura Ihatelfang Dan Membuat bau mulut itu Tidak bau Tidak bau batang Tidak bau Tidak enak Tidak enak Baunya menjadi enak Ngobrol sama orang Tidak jadi pede Tidak Jadi pede Baunya Wa yuziru Olah Dan menghilangkan karang Yang ada di gigi tadi itu Ini makanya Yang bersihwakan itu Bersihkan juga Belakang-belakangnya gigi tadi itu Supaya karang-karang tadi itu Bersih berkat daripada si Siwak Wa sufrotel asnan Dan juga Menghilangkan daripada Kuning-kuning Gigi orang yang Tidak pernah sikat gigi Ya Saya tidak pernah sikat gigi Giginya kuning Pakai siwak Insya Allah Lama-lama Giginya bisa Putih Bersih Kayak di iklan-iklan Itu ya Kemeling Seperti yang Di iklan Ini kan putih Bersih Wa yasyudullah Dan juga Mengokohkan Busi Jadi giginya Tidak cepat Kompok Kalau orang yang Mendawangkan siwak Giginya kuat Businya kuat Kokok Berkat daripada siwak Itu sendiri Wa yusofil hilqata Orang yang Mendawangkan siwak Itu lebih enak Lebih enak Lebih enak Daripada orang yang Tidak mendawangkan siwak Berkatnya siwak Berkatnya itibak Kepada Nabi Muhammad Wa yurdirak Ini yang terpenting Wa yurdirak Dan membuat Allah rindu Ini yang terpenting Membuat Allah subhanahu wa ta'ala Rindu Wa yubayyidul asna Dan Giginya Putihnya Seperti itu Sebagaimana itu Wa yurithul hinan Kalau orang yang Mau kaya Mau dapat kecukupan Dewangkan siwak Iya Tapi jangan diniati Kaya Diniati juga Tiba Kepada Nabi Muhammad Insya Allah Dalam waktu yang dekat Bicara dekat Orang yang Bukan cukupan Dan juga Tidak orang yang Kaya Walyusur Orang yang dalam Keadaan kesulitan Ya Hidupnya penuh Kesulitan Penuh fitnah Penuh Gudaan Dan segala macam Maka Dewangkan siwak Insya Allah Kemudahan akan datang Cepat Berkat daripada Ditipat kebaraan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa yudhibus Sudah Dan orang yang Pusing-pusing Ngeluh Apalagi itu Migrin Vertigo Nah Itu Pakai siwak Jawabkan siwak Insya Allah Vertigo Apalagi itu Migrin Pusing Ngeluh Itu semuanya Bisa hilang Wa'urukoros Ya Ada lagi nih Penyakit yang ada Di urat-urat kepala Oh Urat-urat kepala Itu Celuk-celuk Celuk-celuk Cekot-cekot Nah Itu Bisa hilang Berkat daripada Siwak Mendawankan siwak Dan pencernaannya Akan enak Ketika orang Mendawankan siwak Pencernaannya Akan sihat Iya Nggak usah pakai Ubat-ubatan Nggak usah pakai Kimia Siwak Cukup Sihat Semuanya Badannya Insya Dan Dan Membersihkan Hati yang kotor Berkat siwak Hati yang kotor Akan gampang Untuk bersih Dari sifat keci Sifat sombong Sifat riak Dan segala macam Wa'akum Yang paling agung Adalah Akan Mengingatkan Orang yang mau mati Tadi itu Untuk bersyahadat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Kalau orang sudah meninggal Sebelumnya Memucapkan syahadat Ketika Sakal gemuk Memucapkan syahadat Amin Ahlin Jannah Termasuk orang Yang masuk surga Amin Amin Ya Rabbi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton